Ketika anak-anak itu berkata bahwa muka muslimnya berpikir seperti narkot, dan saya sangat terkejut. Ibu saya mula menangis. Awalnya, Dr. Stephen berkunjung ke Turki sebagai turis. Dalam perjalanan, Dr. Stephen bersama sang istri ke Sasar hingga masuk ke sebuah desa di Turki. Hari itu sudah mulai gelap. Dr. Stephen kemudian bertanya kepada salah seorang penduduk desa di sana. Dapatkah engkau menunjukkan arah ke hotel terdekat di sini? Dan seseorang itu bilang tidak ada. Tidak ada hotel di sini. Namun seseorang ini mengatakan, Aku berharap kalian mau menjadi tamuku. Kumohon. Seseorang itu mengajak Dr. Stephen dan istri agar bersedia menginap di rumahnya. Kemudian pria dan keluarganya itu mengajak Dr. Stephen dan istri makan malam. Makan sederhana. Dr. Stephen mengatakan bahwa cara pria itu menyambut dan melakukannya membuatnya nyaman dan senang. Setelah makan dan berbincang sejenak pria itu mengatakan, Kalian berdua tidur di sini. Di kamar ini kami mempunyai tempat lain untuk tidur. Dr. Stephen terkejut sekali. Dia shock melihat pria itu dan semua keluarganya tidur di bawah pohon, beralaskan tikar seadanya. Melihat itu istri Dr. Stephen menangis. Dr. Stephen bertanya kepada pria itu, Apa Anda sudah kila? Mengapa Anda tidur di sini sementara kami tidur di tempat yang nyaman? I go to him and I tell him, Are you crazy? Why you do that? He looked at my face and he was smiling and he said to me, No, I'm not crazy, but you are a traveler. And I have to give you whatever I have because I am a Muslim. When that brother said I'm a Muslim, his face was shining like a nar, and I was very much shocked. My wife, she started to cry. Dr. Stephen berkata kepada pria itu, Apa yang Islam telah ajarkan? Bagaimana Islam memperlakukan orang lain? Pria itu berkata bahwa ia tidak banyak mengetahui tentang Islam. Namun pria itu menyuruh Dr. Stephen untuk membaca Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW agar dapat lebih banyak mengetahui tentang ajaran Islam. I go to the library, I buy Quran, I buy Hadith, and I start to read. I read continuously for about two months. After two months, my heart was opening, and I say, Shaduillah, and I became Muslim on 17 Januari 1993. Alhamdulillah. Dr. Stephen mulai berdakwa setelah beberapa waktu menjadi Muslim. Ia bertekad ingin mengenalkan Islam ke seluruh dunia. Dia telah berpergian ke lebih dari 112 negara membawa pesan Islam. Subhanallah, lebih dari 10 ribu orang masuk Islam. Dia membangun Islamic Center di Rumania sebagai tempat belajar mengajar Al-Quran dan hadis. Dr. Stephen berkata bahwa kegiatan dakwah ini akan terus berlanjut karena itu adalah mimpinya dan menjadi tanggung jawab yang besar baginya. My dream is to make this kind of activity all over the world. My target is to let the people to know Islam because if somebody read Quran with his open heart, definitely he will change his idea about Islam and he will follow the words of Prophet Muhammad SAW. This is my dream. I'm working on it and I wish we will finish our Islamic Center in Rumania and our activity will go on and on because we have a big responsibility. God gave us a gift to be a Muslim. We have to spread this gift all over the humanity.